Masyarakat kota Palopo, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan aksi unik dari seorang polisi bernama Bribka Rusli. Alih-alih patroli dengan senjata api, Bribka Rusli justru berkeliling kota membawa alat cukur. Bukan untuk cukur rambut sendiri, Bribka Rusli yang dikenal sebagai polisi RW Polres Palopo berniat memberikan cukur gratis bagi para ODGJ, gelandangan, dan anak jalanan. Tak hanya itu, ia juga membawa pesan perdamaian dalam rangka menyambut pemilu 2024. Dalam perburuannya, Bribka Rusli berhasil menemukan beberapa orang yang membutuhkan bantuannya. Ia tak hanya merapikan rambut mereka, tapi juga memberikan nasihat dan semangat untuk menjalani hidup. Salah satu momen yang mengharukan adalah saat Bribka Rusli bertemu dengan tiga orang anak jalanan yang bekerja sebagai badu. Di tengah kesulitan hidup mereka, Bribka Rusli tak lupa mengajak mereka untuk turut serta dalam pesta demokrasi dengan menyeluruhkan hak pilihnya. Kegiatan ini merupakan giat kedua Bribka Rusli. Sebelumnya, ia telah melakukan aksi serupa di Kelurahan Benteng. Dedikasi dan kepedulian Bribka Rusli ini patut diacungi jempol. Ia menunjukkan bahwa polisi tak hanya bertugas menjaga keamanan, tapi juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dan menyebarkan pesan perdamaian. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!